Siapa yang tidak tahu Yamaha, salah satu produsen motor terbesar di dunia saat ini. Selain itu, Yamaha juga memproduksi alat-alat musik yang berkualitas. Nah, di antara dua itu, yang mana yang lebih dulu diproduksi oleh Yamaha? Apakah motor atau alat-alat musiknya? Yamaha secara resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober tahun 1897. Kala itu, Yamaha masih bernama Nippon Gaki dan didirikan oleh Torakusu Yamaha. Suatu hari, kepala sekolah dari SD tempat Yamaha bersekolah mengeluh kepadanya bahwa berupa organ buatan Mason Amerika dan Hamlin yang dimiliki sekolah tersebut tidak berbunyi. Pada saat itu, harga sebuah organ sangatlah mahal. Satu unit organ dapat digunakan untuk membeli sitidaknya 900 kg beras. Saking berharganya instrumen itu, murid-murid di sekolah dasarnya bahkan harus meminta izin terlebih dulu untuk melihat. Yamaha kemudian menemukan apa yang salah dari instrumen itu. Ia pun dalam sekejap membuat cetak biru dari alat musik itu. Ketika didesak oleh kepala sekolah untuk memperbaiki organ itu, muncullah ide dari Torakusu Yamaha untuk membuat sendiri alat musik itu. Saya percaya saya mampu membuat read organ seperti ini hanya dengan uang 3 yen, katanya. Yamaha yang masih merupakan keturunan samurai itu punya semangat Bushido. Merasa ia harus berguna untuk bangsa Jepang. Ia merasa jika tidak mulai memproduksi sendiri, Jepang akan terus mengimpor alat musik mahal tersebut. Setelah proses yang tidak mudah selama 2 bulan, ia berhasil membuat organ eksperimennya yang pertama. Meski demikian, setelah diuji coba, percobaannya pun gagal. Yamaha kemudian dianjurkan untuk belajar musik. Setelah sebulan belajar musik, ia kemudian mencoba peruntungannya yang kedua. Organ percobaannya yang kedua pun jadi setelah proses yang tidak mudah. Organ tersebut masih belum sempurna. Namun, dinilai sudah cukup baik untuk menggantikan organ impor. Dari peristiwa inilah, Yamaha belajar tentang kerja interior instrumen. Dan pada tahun 1887, dia mulai membuat organ sendiri di bawah panji Yamaha Fukin Manufacturing Company. Dan 10 tahun kemudian, usaha ini digampungkan dengan nama Nippon Gaki. Singkat cerita, Yamaha kemudian melakukan perjalanan ke Amerika untuk belajar desain piano. Dan hasilnya, Nippon Gaki mulai membangun piano tegak pada tahun 1900. Dan memperkenalkan grand piano pertamanya pada tahun 1902. Tidak berserang lama, produksi piano dan organ Yamaha langsung mendapatkan penghargaan pada ajang Louisiana Procash Exposition di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1904. Yamaha juga memproduksi perabotan kayu mahal, yang menarik minat militer Jepang bekerjasama dengan Yamaha untuk pembuatan baling-baling pesawat impor. Yamaha kemudian meninggal pada 8 Agustus 1916. Kemudian, posisi pimpinan digantikan oleh wakil presiden perusahaan. Sayangnya, pabrik Nippon Gaki kemudian tutup akibat dampak dari Perang Dunia Kedua. Barulah pada tahun 1950, Genichi Kawakami mengambil alih nakoda Nippon Gaki dari Gaichi Kawakami, ayahnya yang jadi direktur perusahaan sejak 1927. Di bawah kemimpinan Genichi, Yamaha mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Genichi adalah orang yang sangat pandai dalam melihat situasi. Ketika ia melawat ke Eropa dan Amerika pada tahun 1953, ia melihat banyak orang menikmati seni dan musik dalam waktu senggang. Ia yakin tren seperti ini juga akan terjadi di Jepang. Demi mendukung keyakinannya itu, ia kemudian mendirikan Yamaha Music School pada tahun 1954. Genichi juga menginisiasi Yamaha Music Foundation pada tahun 1966. Yayasan inilah yang mengorganisir kompetisi musik di Jepang dan di luar negeri. Hal ini kemudian berdampak luar biasa. Jika pada tahun 1954 hanya 1% keluarga Jepang yang memiliki piano, maka pada tahun 1994-an hampir 20% keluarga di Jepang memiliki piano. Pada tahun 1954, Genichi membuat keputusan yang krusial. Ia ingin masuk ke industri otomotif karena saat itu Yamaha telah memiliki banyak kapital dan berniat melebarkan sayap. Sementara perusahaan ini punya kinerja baik dan memiliki kebebasan keuangan, saya merasa perlu untuk mencari pasar bisnis berikutnya. Jadi, saya pun melakukan riset, ujar Genichi. Ia kemudian melakukan riset dan memerintah kepala riset dan manajer untuk mengunjungi pabrik sepeda motor di seluruh Jepang. Mereka kembali dan mengatakan bahwa masih ada kesempatan, bahkan jika kita masuk pasarnya terlambat. Namun Genichi masih belum yakin. Ia kemudian melakukan tur ke pabrik-pabrik di Jerman. Hasilnya, pada bulan Januari 1995, mereka memproduksi motor pertamanya, Yamaha YA1, setelah pabrik Hamakita milik Nippon selesai dibangun. Motor yang juga dikenal dengan nama Atakombo atau Cepung Merah ini dilengkapi dengan mesin selinder tunggal, dua tak, dan disebut-sebut menyalin tempel motor asal Jerman bernama DKW 125cc. Pada tanggal 1 Juli di tahun yang sama, divisi sepeda motor Nippon dipisahkan dan didirikan sebagai perusahaan independen, Yamaha Motor Corp Ltd, namun masih di dalam grup yang sama. Yamaha kemudian mengikuti ajang balap. Ajang balap pertama yang diikutinya adalah MT Fuji Ashen Race pada tanggal 10 Juli 1995 dan Asama Highlands Race. Yamaha langsung membuat heboh karena berhasil menjuari kedua ajang balap tersebut. Setelah kesuksesan di dunia balap motor Jepang, ekspansi internasional pun terjadi. Yamaha Motor membawa lima sepeda motor mereka untuk balapan di Amerika Serikat pada tahun 1958 dan meraih juara di Los Angeles. Tidak berhenti di situ, di tahun 1961, mereka mengikuti French GP dan Iron Man of TT. Menjuari beberapa ajang balap membuat reputasi Yamaha sebagai motor dengan mesin berkualitas tinggi dan andal menjadi terbentuk. Seiring berjalannya waktu, bisnis diperluas secara internasional dan akhirnya mendarat di Indonesia pada tahun 1974 melalui Yamaha Indonesia Motor Manufacturing hingga saat ini. Jadi, kesimpulannya, awalnya Yamaha itu adalah produsen alat musik. Bahkan mereka juga memproduksi furnitur. Baru pada tahun 1955, Yamaha mulai memproduksi sepeda motor dan menjelma menjadi salah satu produsen sepeda motor terbesar dan tersukses di dunia. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Tolong beritahu kami jika ada kesalahan informasi atau penyebutan kata di kolom komentar. Dan yang terakhir, have a nice day untuk kalian semua.